musik 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 ini jaket kulit manufaktur p Week so flake kulit salsuk JES Nah ini pintu masuknya banyak guguknya Sekarang dimana nih? Kita mau ke Episus Ancient City Kota tua Ini runtuhannya nih Nih kota tua Gimana pak dingin? 7 derajat celcius Nanti kota-kotanya pulang ya Atau sekarang juga boleh Perentuhannya banyak juga ya Ini enak ya Ini lihat Ini power nih Ngeri-ngeri Jangan dipegang Ayo coba sana sana Cari tempat yang ini Ini agak tinggi agak power Sana 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 Jangan dipegang ya Jangan dipegang ya Kalau jatuh itu lumayan Hai Hai Lebih tua daripada Lebih tua dari perubur Lebih tua dari perubur Ya Batunya Batu Lihat Ini bener-bener Ini ya Hai Kita membelakangi Metari Terus kota ini Terus kota ini Ini kita baru lihat tentuannya Sebelah kanan saya Ada banyak batu-batu ini Ini Agora Bagian Agora Agora itu Tempat belanja Jadi sebelah sana Ada toko-toko Nanti di bawah sini juga kita lihat Pasar Tempat belanja Hmm Agora Artinya tempat belanja Terus di depan sini ada dua pilar Dua pilar ini bapak ibu Queen Tempel Tempat belanja Jadi Dulu Romawi itu bapak ibu Agamanya Dewa Dewi Sebelum agama kristian Hmm Agamanya Dewa Dewi Kapan jadi agama kristian? Tahun tiga ratusan setelah masehi Setelah Yesus Kristus lahir Kira-kira Tiga ratus tahun kemudian Baru agama Romawi Jadi agama kristian Selama tiga ratus tahun Masih tetep agama Dewa Dewi Jadi Di kota-kota Romawi bapak ibu Ada banyak kuil Kuil Dewa Dewi ini apa? Zeus Hera Apollyon Artemis Hercules Terus ini Yang dua pilar Kuil Artemis Artemis itu Dewi Sisa cuma dua pilar Biasanya yang disini bapak ibu Ada banyak pilar-pilar Mungkin ada 30 pilar Tapi sekarang cuma dua pilar Oh Sisanya juga gak ada batu-batunya juga Kenapa? Karena bapak ibu Tahun tiga ratusan Agama Romawi berubah Setelah masehi Jadi agama kristian Setelah jadi agama kristian Untuk ibadah mereka mulai bangun apa? Gereja Tidak usah pakai kuil lagi Jadi untuk bangun gereja Daripada bangun pilar-pilar baru Pilarnya sudah ada di kuil Ambil Jadi nanti hari terakhir kita ke Hagia Sofio Gereja salah satu paling besar Gereja Agung Katedral Jadi di dalam Hagia Sofio Kalau lihat bapak ibu Dindingnya warnanya beda-beda Pilarnya motifnya beda-beda juga Soalnya sebagian pilar diambil dari kuil Artemis Sebagian diambil dari kuil Apollon Kuil Zeus Ambil dari sini Bawa ke Istanbul Bangun gereja Jadi sisanya juga Gak ada cuma dua pilar bapak ibu Yang lain sudah diambil Dipakai di gereja-gereja lain Dan dua pilar bapak ibu Ini Geput Ini Tentu 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 Bisa Tentu 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 Dari Dewi ini Coba lihat bentuknya Oh Just do it Just do it Dewi naiki salah satu kerana Dia menang Ini Ini buat apa? Arah Wah, Tin Tin Oh, Tin Gaiton Gaiton Oh, Hercules Pintu Hercules Hercules siapa? Anak siapa? Anaknya Dewa Zeus Ya, Zeus Halo, Hercules ini Bapak Ibu orang paling kuat di dunia kan? Kenapa? Karena dia setengah Dewi Setengah Dewa Setengah manusia Jadi orang paling kuat di dunia Ini patungnya Jadi ini dipanggil pintu Hercules Atau Herakles Ini gede-gede banget sih Perhentuhan Kota Episius Ada kuil Ada pasar Kota Mungkin anjing ini nenek moyang juga disini Ada jalan mosaik Ini mosaiknya asli 1500 tahun Jadi ini tempat jalan Oh, itu Sambil jalan-jalan Zaman dulu Orang-orang belanja Ini toko-toko juga Mungkin toko sepatu Toko baju Makan Ya Ini yang pinggir-pinggir jalan Toko Di belakang Di atasnya Ada rumah Tempat tinggal Oh, ini ruko ini Ya Terjalan disini Tinggalnya di atas Rumah toko Jadi dulu Sebelah tadi Oh, Ibu Ada satu tempat lagi Terutup Ini untuk masuk sini Harus beli tiket lagi Ini kita Termasuk tiket kita Kenapa? Karena di dalam sini Ada rumah juga Tapi rumah Orang kaya Rumah yang indah Di dalam rumah Ada mosaik-mosaik Kayak gini Ada gambar-gambar Fresh-fresh Jadi rumah orang kaya Rumah orang aristokrat Ya Terus di belakang Ada satu lagi gedung Yang besar Ini Pemandian Tempat mandi Semua kota Romali Di dalamnya Pasti ada Pemandian Bapak-bapak Lagi di kota ini Salah satu paling besar Di sini ada Tiga pemandian Ini pas yang ada Di tengah kota Pemandian Tengah kota Ini bukan Untuk orang biasa Ini orang kaya Tapi yang cewek Bisa masuk Hamam 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 Satu lagi Bapak-Ibu Di Romali Bapak-Ibu Selalu Kota Romali Di luar kota pun Harus ada Pemandian Bukan di dalam Di luar Di depan pintu gerbang Juga harus ada Pemandian Kenapa? Karena orang-orang Yang mau masuk Dalam kota Dia harus mandi dulu Selain itu baru Bisa masuk Kota Kecuali gak bisa masuk Ya Kecuali gak bisa masuk Jadi Di luar Pintu Ada Pemandian Biar bisa Bandi dulu Terus Terbelah kiri Bapak-Ibu Ada satu lagi Kuih Yang tidak terlalu besar Kecuali gak bisa masuk Lanjut Tempat terakhir Depan Perpustakaan Bapak-Ibu Oke Ayo Berpustakaan Perpustakaan Perpustakaan Terbesar Bapak Ibu, jauhnya. Di kota Pergamon. Kalau terbesar ketiga, perpustakaan Ephesus. Perpustakaan Celsius, Bapak Ibu. Ini paling besar. Sebelah kanan ada gerbang agora lagi. Ada agora atas. Tadi kita lihat, ini agora bawah. Bapak Ibu. Jadi ini sebelah kanan saya, jalan marmer. Terus, ini zaman dulu kotanya gimana? Ini tengah kota. Sini jalan marmer. Terus, ada lift kan di sana depannya? Sebelah kiri lift itu ada satu jalan lagi. Jalan pelabuhan. Terus sampai pelabuhan. Jadi orang-orang turun di kapal, di pelabuhan. Lewat jalan pelabuhan dulu sampai sini. Sampai lift itu. Dari sana lewat jalan marmer baru masuk kota. Ini kita udah dekat pelabuhan biasanya. Tapi sekarang udah jauh. Kotanya seperti ini, Bapak Ibu. Terli Cafe. Saat salam. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!